Siapa yang gak kenal sama Yudobungkus salah satu foodlogger terbaik di Indonesia guys Makin terkenal si Yudobungkus ini jualan mie Bangladesh yang omsetnya puluhan juta dalam sehari Ribuan porsi bisa dia jual dalam sehari cuma jualan mie Bangladesh aja Gue tertarik banget buat nyobain mie Bangladeshnya Yudobungkus yang katanya terkenal enak banget Karena bumbunya langsung dibawa dari Medan ke Jakarta guys So buat kalian, enjoy the video Yo yo abang noni nceng nceng nyak babe balik lagi sama gue di This J Channel Guys, kali ini di This J L G Main di Warkop Medan Jakarta Punyanya Bungkus Network ya kan Bungkus atau Bang Yudob yang sekarang dia lagi ada di Galaksi katanya itu Di Warkop Medan Cabang yang di Galaksi Nah gue main di Cabang yang ada di Pamulang Ini tempatnya sih gede banget ya Dan denger-denger kabar Warkop Medan di Jakarta ini Ini bawa asli langsung dari Medan Dari bumbu-bumbunya, rempah-rempahnya Dan banyak banget influencer yang udah review disini ya Ada Torosodiro, Mbak Becabita Ada Hobi Makan, ada Tamboy Wah banyak banget pokoknya Nah gue tertarik buat nge-review yang ada di Pamulang dulu nih Setelah ada di Pamulang baru nanti kita main yang ada di Galaksi Nah denger-denger kabarnya omsetnya 28 juta sehari guys katanya guys Oke, jangan lama-lama lo ikutin gue terus Karena gue bakal ngasih spesial di video gue kali ini Oke, DJ Oke guys, gue ada di depan kasirnya Warkop MDJ yang ada di Pamulang Mbak, halo Iya, ini kasirnya cewek guys Mbak namanya siapa? Mbak? Vista Vista, Mbak Vista aku mau pesen berarti pesennya disini ya Boleh tanya-tanya nggak? Boleh Nah, ini Warkop MDJ yang di Pamulang ini Ini kan menunya banyak ya Iya Ada banyak menunya Nah ini yang paling favorit disini makanannya apa? Apa aja menu favorit? Kalau yang favorit, ini disini ada Bangladesh Bang Bangladesh ya, Bangladesh Yang lagi viral-viralnya banget ya Indomie Bangladesh ya Ini Indomie Bangladesh biasa Indomie Bangladesh spesial Sama Bangladesh Jumbo Nah, Jumbo berarti double ya Lebih banyak ya Oke Lagi saya pesen itu satu Indomie Bangladesh Jumbo-nya satu Terus apa lagi Mbak Vista? Kalau minumannya Minumannya yang favorit ya Minumannya yang favorit ya Minumannya yang lebih tersebut Terima dari kan di Cane Durian Cane ya? Roti Cane Nah, itu aku suka tuh Itu favoritnya di Cane Durian Cane Durian Itu gimana ceritanya itu? Cane campur durian atau gimana? Di dalamnya ada daging duriannya Oh, ada daging duriannya Di dalam roti canenya Boleh tuh Mbak Menarik tuh Roti Cane Campur durian satu Terus apa lagi Minumnya apa minumnya? Yang favorit Di selanjutnya Ada teh tarik Selontongnya Lontong sayur Lontong telur Apa lagi Mbak? Selain itu Mbak? Ini temennya Ada sate kerang Sate Sate kerang khas Medan Nah, itu boleh Sate kerang khas Medannya Satu Oke, nah Ini Indomie Bangladesh Itu ya gak pakai Telur yang setengah matang itu ya? Iya Telur apa itu namanya? Telur ayam kampung Telur ayam kampung Saya minta telur ayam kampung Bikinnya dua ya? Dua Mbak Vista Ini omsetnya per hari berapa Mbak Vista? Terus Angka boleh Atau porsian boleh Berapa sehari? Sambil ngobrol Kalau porsi Kita kalau lagi rame Bisa Berapa deh Bang Lades? 600an gak ya? Sehari 700 porsi Itu hanya Mie Bangladeshnya aja ya? Sehari 700 porsi Cuma Mie Bangladeshnya aja 600-700 Kali 20 ribu Itu ya Wah, sekarang main banyak Pokoknya Terus Selain Nabi Bang Lades Yang paling rame Yang paling laku Apa aja disini? Roti cani durian tadi Tadi ya? Roti cani durian tadi ya? Roti cani durian tadi ya? Roti cani durian Waduh Nah ini saya denger-dengar kabar Juga katanya bumbunya asli Dari sana dibawa Sama Bang Yudo ya? Bikinnya langsung di Medan Disana Kita ada tim juga di Medan Oh, ada tim di Medan Terus dibawa Bikin di Bunggung Bikin di Bunggung Supaya rasianya terjaga Supaya rasianya terjaga Khas ya Langsung dibawa kesini ya? Betul Kalau disini bumbunya pun beda katanya Oh gitu Rampah-rampahnya yang didapat Sumatera sama Jawa itu beda Oh beda ya? Oke Makanya hal langsung dari sana Dibawa disini ke sini ya Biar rasa khasnya sana itu Masih merasa disini gitu ya Mbak Risa Berapa lama kerja? Aku dari ini buka Dari mulai buka ini ya Berapa lama sih disini? Ini baru setahun 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 punya cabang di Bekasi ya Begitu Titip salam buat Bang Yudo Suruh buka di Depok Karena fansnya ini banyak tuh Bukus banyak banget di Depok tuh ya Oke Terima kasih Mbak Aku mau berbicara sama orang dapurnya Nanti Pernasanya juga nih Saya mau review Seenak apa sih ini Bang Lades Terima kasih ya Mbak Vista ya Kita langsung ke dapur Wah Ini dia jadi nih Ini dia dapurnya Warkop Medan di Jakarta Yang terkenal sama Ini Bang Lades ya Oke Ini namanya siapa? Budiman Bang Budi Atau biasa dipanggil Paman Kata-kata Paman Budi ya Kenapa bisa jadi Paman? Nggak tahu orang ini Oh nggak tahu ya Ya Paman Budi Aku mau ngobrol-ngobrol Bentar dengan Paman Budi Paman Budi ini kan yang terkenal Sama Indomie Bang Ladesnya Betul ya? Iya Bang Lades Nah dengar-dengar kabar Bumbunya langsung dari Medan Betul Iya betul Ini bumbunya Nah ini bumbunya nih guys Lihat nih guys Oh iya bener Tunggu saya aduk-aduk Nah Ini bumbunya Oh bumbunya kental banget Ini asli dari Medan ya Wah mantap Jadi dari Medan Langsung dibawa kesini Iya Biar khas rasa Medannya Sampai disini masih ya Tetap ya Waduh Paman Budi udah Disini udah dari pertama Disini? Dari pertama buka Dari pertama buka ya Oke ya Mantap banget Nah ini mie bang Ladesnya kan memang udah viral banget Dimana-mana nih Terkenal banget Katanya ada roti canai durian juga Ada juga ini canai durian Tetari Ada lontong Ada soto Tuh ya kan Nah paman Budi yang paling sibuk-sibuknya tuh hari apa biasanya? Hari-hari weekend Weekend ya? Sabtu Minggu ya Sampai jam berapa sih ini? Bukanya Mulai dari pagi Oke Sampai jam 2 malam Jam 2 pagi ya Jam 2 malam ya Jadi bebas Karena area ini udah luas banget ini ya Smoking roomnya juga di depan bisa Nah ini dalam boleh gak smokingnya? Boleh ya? Boleh Oh masih boleh smokingnya Di belakang juga ada ya areanya ya? Yang paling disini kan Akan sama-sama tanam Betul Oke Jadi emang saya tertarik banget Pengen nyobain Indomie Bang Lades Nah ini guys Paman Budi yang tukang bikin Indomie Bang Ladesnya Ya kan? Ya Yang bikin enak tuh Mie Bang Ladesnya karena tangannya dia Selain bumbu dari Medan Dan ini tangannya Paman Budi ini ya kan? Tapi asli orang mana nih? Nah Bapak orang Medan Mama orang Aceh Bapak orang Medan ya Waduh mantap Orang Medan harus dipanggilnya abang Tapi ini Paman Ini unik banget guys ya kan? Aceh campur sama Medan Oke Makasih Paman Budi atas waktunya Nah nih lihat ini Ini bumbunya juga? Ini bumbu Aceh Oh bumbu mie Aceh Jadi selain ada Indomie Bang Lades Ada juga mie Acehnya ya Wah gue juga penasaran Nanti gue mau juga beli persporsi ya Mau cobain mie Acehnya Ini berarti yang bikin orang Aceh asli Orang Aceh asli Siapa namanya? Muzafir Muzafir Tuh Muzafir Muzafir Masya Allah Kalau orang Aceh itu Itu islami banget ya Muzafir ada Muhammad ya depannya berarti ya Wah Muhammad Muzafir Oke Saya mau nyobain nih Ini bumbunya liatin guys Tuh guys Dia ngaduk-ngaduknya keren banget guys Tuh Cobain dulu nih Ini diaduk biar kenapa? Biar nggak Biar nggak Biar nggak gosong Oh biar nggak gosong Jadi kita aduk-aduk gini guys Biar nggak gosong Tapi emang ini kayaknya Apa? Kentol banget ya Waduh Mantap Oke Bang Muzafir thank you Langsung aja saya mau nyobain Mau review ini mie Bangladesh Sama mie Acehnya Oke Thank you ya Ini dia gue lagi liat Pembuatan teh tarik di Warcock MDJ Nah kayak gini nih ya Ini ditarik-tarik biar kenapa bang? Biar berbuih Biar berbuih katanya tuh kan Biar rasanya makin nikmat ya Biar mantap kali bang ya Wiss mantap Ini ditarik-tariknya berapa kali bang? Sampai berbuih ya Oh sampai berbuih aja ya Tuh guys panjang banget Wih di mantap ya kan Gue jadi nggak sabar nih Pengen nyobain teh tariknya Kayak gimana rasanya sih ya Oke guys Abang udah biasa narik-narik berapa lama disini Udah biasa narik-narik berapa lama? Jadi disini tuh karyawannya ada berapa sih? Bro Ada berapa karyawan? Writersnya 12 kok Writersnya 12 tuh Nah ini khusus bagian Narik-narik ya Berarti ya Saya tarik Siapa namanya bang? Bokir Bang Bokir tuh Bang Bokir yang tukang narik di Warcock MDJ Di Pamulang ya kan Ajib bang Bokir nih Sehari bisa berapa gelas narik-tarik bang Bokir? Sampai ratusan dulu bang Ratusan Tapi tangan lo nggak melar kan? Nggak Nggak melar tangan Kira-kira tangannya melar Ikutan narik Wih dia ajib Oke bang Bokir Gue pengen nyobain nih Hasil tarikan lo ya Nanti langsung bawa ke belakang ya Oke Terima kasih bang Bokir Oke Nah ini dia Misi bang Ini teh tarik ya Yang tadi dibikinnya Di Tarik-tarik ya Mantap bang Langsung aja mau cobain Teh tariknya Oke guys Setelah proses yang panjang Ngobrol-ngobrol Hemat sih ya Ngobrol-ngobrol cantik Sama si abang-abang Medan Abang-abang Aceh di dalam Nah udah jadi Atau udah sampai Pesenan gue Gue pesen ini Ada satu Dua Tiga Empat Dan lima Yang pertama Tentunya gue pesen ini Ada yang namanya Ini di andelan Di Warkop Medan Jakarta guys Ini ada Mie Bangladesh Ini ada Mie Bangladesh Nah ini tampilannya seperti ini ya Tuh Dia ada telur yang bikin Menarik tuh Telur ini ya Sebetulnya nih Yang bikin gue tuh Penasaran banget ya kan Menggelitik Gue pengen hajar langsung Mie Mie Bangladesh Yang kedua gue ada juga Pesen tadi Karena lihat bumbunya Si abang Mubazir Tadi tuh ya Orang Aceh Itu dia bikin bumbunya Mie Aceh Jadi gue tertarik Gue pesen juga Mie Acehnya guys Ini mie Aceh yang daging Karena nanti apa Tadi banyak banget pilihannya Ada yang daging Ada yang seafood Dan lain sebagainya Nah Yang menarik juga Disini juga ada Roti cani Roti cani Yang dalamannya Katanya ada durian guys Nanti kita belah nih Beneran ada duriannya gak Ya kita cobain nih Begitu kita belah Enak apa enggak Nah gue penasaran banget Sama nih Roti cani isi durian Nah ini yang keempat Gue juga pesen Ada sate kerang Disini kerang aja Dijadikan sate guys Tuh ya kan Luar biasa Warkop Medan Di Jakarta Yang ada di Cabang Pamulang Nah yang menu spesial Juga disini Tadi bikinnya Udah tarik-tarikan Tuh sama si Bang Bokir Ini ada Teh tarik Seperti biasa guys Sebelum kita makan Kita harus berdoa Biar makanan kita Diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Ya kan Berdoa dimana Oke Pertama gue mau sikat lang Langsung gue rasain Mie Bangladeshnya Si bungkus nih Bang Yudo nih Seperti apa rasanya Karena ini tuh terlalu viral guys Viral di mana-mana Oke Nah karena kita makan Di tempatnya Bang Yudo Atau bungkusnya Yang biasa makannya Itu dia begini nih Langsung aja kita ikutin Gaya makannya guys Oke Nah ini dia Mie Bangladeshnya Terkenal banget Dimana-mana Santero Jakarta Bahkan ke seluruh Indonesia guys Tuh dia memang Agak ini ya Bumbunya tuh Agak melekat Agak kental ya kan Gue gak tau rasanya Seperti apa Tapi banyak banget Yang udah review Ini enak banget guys Wuh Ajib Langsung kita sikat ya Bismillahirrahmanirrahim Makan kue Ini emang bumbunya beda ya Sama yang lain ya Bang Lades Bang Lades Biasa yang gue sering makan Itu bumbunya Agak sedikit encet Gak ketat banget Gak kental banget Kayak gini nih Karena memang dari sana kali ya Dari Medan Langsung Di bawah sama si Bang Yudo Jadi Seperti ini Kita campurin sama telur Langsung kita makan guys Ini pedasnya juga pas ya Gak terlalu pedas Bumbunya melekat banget Dan di lidah tuh Ada Bumbu yang Ketika kita makan tuh Gak langsung cepat hilang guys Rasanya Masih berasa Nah ini dia Salasannya Nih Bang Lades Nah untuk harganya sendiri Jadi dari semua yang gue pesen ini Tadi gue juga Gak lupa ya Tapi yang jelas Gak nyampe 100 ribu nih Empat borsi Nanti gue spill Harganya di deskripsi Gue cantumin Harga-harga makanan Yang ada di Warkop MDJ Ini campuran sama sawitnya Juga lumayan enak ya Bawangnya juga banyak banget tuh ya Bawangnya banyak banget Karena bagi kalian yang pencinta bawang tuh Bawang tuh dipadukan sama Indomie Mungkin udah paling enak banget Nah ini mie Bang Lades ini Memang bukan sembarang mie ya Bumbunya ini betul-betul enak banget Tadi pas gue liat di belakang aja Di dapur tuh Bumbunya kental banget guys Baik yang mie Bang Ladesnya Bang Ladesnya Atau mie Acehnya Gue juga sebenernya penasaran sih Ini kita fokus sekarang Untuk yang sate kerangnya Dimana rasanya kita makan sate kerang Dicampur sama mie Bang Lades Nah kita cobain langsung Sikat Makan lagi gue ya Ini sate kerangnya juga gak terlalu keras ya Gue banyak banget Atau gue sering banget Makan sate kerang tuh Kenyal banget Dan juga keras banget ya Kayak sendal jepit Nah ini enggak nih Enak banget nih Lagi ya Hmm Mantap Buat kalian khususnya warga Depok Temen-temen gue Maen dan nih Cobain ke mie Bang Lades Yang ada di Pak Mulang nih Dia tempatnya luas banget ya Ada di depan Ada di tengah Ada di dalam Dan juga ada di belakang Yang belakang ini tempat rongkrongan banget Guys Buat kalian yang iseng-iseng Tengah malam lapar langsung Berangkat kemari Kalian mau ngopi Mau ngerokok Mau makan mie Mau minum jus Mau minum teh tarik Ada disini semua guys Wah mantap Ini bumbunya betul-betul enak banget Ya gue gak tau nih Asli apa Rempah-rempahnya itu Bukunya dari apa Tapi yang jelasnya enak banget Pantes aja kemarin Tanbo ikun tuh Sampai sebelas piring Buat ini gak mempan Segini tuh Karena ini enak banget Jadi maunya bikin Nambah terus ya Kita singkat lagi langsung Dua Gua tadi terkejut banget Yang ngobrol sama si Mbak Vista Katanya Ini mie Bangladesh Sehari mie Bangladeshnya aja Itu 600-700 Porsi Berapa tuh Lo kalahin aja tuh Oke Bangladesh Mie Bangladesh udah habis Sekarang kita cobain langsung Yang mie Acehnya Nah ini mie Acehnya gak kalah menarik ya Tadi tampilan bumbunya itu Kentol banget Dan juga digorengnya Pake penggorengan gede guys Di adonnya Pake penggorengan yang gede banget Jadi gue Apa namanya Penasaran banget Sama rasa bumbunya Seperti apa Ini mie Acehnya Karena gue pilih yang mie Aceh daging Jadi ada suiran dagingnya Lumayan banyak Terus ada bawangnya juga Ada bawang merahnya juga Dan juga ada Campuran toppingnya Itu ada Kerumpuk ya Terus dipake juga Biar seger Ada jeruk nipis Oke guys Kita pake jeruk nipisnya Langsung kita singkat guys Bismillahirrahmanirrahim Mie Aceh Daging Warkop MDJ Dia bumbunya ini Beda sama yang mie Bang Lelis tadi ya Ini rada sedikit Ada rasa asem-asemnya Jadi seger banget Nah ini yang gue suka nih Jadi kalau mie itu Dicampurin ada kacang Eh kacang Ada Apa namanya Iya kacang ya Ada kacang gorengnya Ini enak banget guys Sumpah Ini kacang goreng sih Yang bikin menarik ya Potongan dagingnya Lumayan ya Gak terlalu gede Gak terlalu kecil Tapi pas banget Sama suiran mie nya Jadi keliatannya tuh Lengkap aja gitu Nah di video kali ini Pertama kalinya gue ganti Yang namanya Kameramen Kameramen gue sekarang Bang Paris Nama ini Abis ini Bang Paris Mau nyobain juga Mie Bang Lades Oke Bang Paris Mantap Bang Paris Kita singkat Mantap Bumbunya tuh kental Tapi dia Tadi yang seperti gue bilang Ada sedikit Rasa asem-asemnya Tantap Emang kalau yang namanya Influencer Food vlogger itu ya Dia gak akan salah pilih Buka usaha tuh Yang betul-betul Memang tuh Rasanya tuh Masuk di lidah Di semua lidah kita Ini enak banget sumpah Oke guys Nah Ini dia Yang menarik satu lagi Disini juga terkenal Sama yang namanya Roti cani Isi durian Isi durian Nah Gue penasaran Gue baru Gue pribadi Jujur baru pertama kali Makan roti cani Yang isinya durian Nah kita coba Liatin Paris Kita belah ini isinya Katanya ada duriannya Nah ini dia Roti cani Yang dibelah Katanya dalamnya Ada duriannya Coba kita lihat Wah Oh iya Ini duriannya guys Dia agak sedikit Ini ya duriannya tuh Masih lengket banget durian Berarti tandanya ini bukan durian campuran Memang original durian Kita cobain aja Gimana rasanya Roti cani Campur durian guys Oh iya Bener ini banyak banget duriannya guys Isinya tuh durian semua guys Tuh Nah Aromanya udah durian banget Ini mantap Ini durian montong kayaknya nih Jadi pas banget guys Begitu lu pesen mie banglades Atau mie aceh Yang pedes-pedes ya kan Penutupnya Makanan penutupnya Lu tutup sama Roti cani durian ini Jadi Pedes lu Keneutralisir Enak banget Sumpah Manis banget nih Hmm 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 Wah Enak guys Oke Oke guys Gue rasa selesai sudah Petualangan kuliner gue Di Warkop MDJ Yang ada di Pamula Punyanya Bang Yudho Bungkus Barusan gue udah ngabisin Mie banglades Mie aceh Roti canai durian Dan juga Apa namanya Sate kerang Tinggal satu yang belum gue sikat Yang belum gue cobain Yaitu Ini dia Ini namanya Teh tarik Alah Bang Bogir Tadi yang bikin Kita cobain teh tariknya guys Mantap Dia segar banget Tapi yang bikin penampilan menarik tuh Busa-busanya tuh gak hilang guys Nah tadi gue tanya Sama yang bikin teh tariknya Kenapa sih ditariknya lama banget Sampai kapan gitu Sampai busanya nongol Ternyata ini nih Busanya tuh tahan lama dia tuh Mantap Hmm Cocok banget guys Abis memakan mie banglades Makan mie aceh Makan saat kerang Makan roti cani Ditutup sama yang namanya Minuman segar Si Teh tarik ini guys Aduh Mudah-mudahan kalian terhibur guys Sama video gue kali ini Karena ini spesial banget Gue baru pertama kali nyobain Yang namanya mie bangladesnya Bang Yudo Bungkus Di Warkop MDJ Yang ada di Pamulang Kalian juga bisa banget Bagi warga Bekasi Main ke daerah Galasi Bekasi tuh Nanti sekalian deskripsinya Gue cantumin Warkop MDJ Yang di Galasi Dia kayaknya tempatnya gede banget tuh Dan rame banget setiap halnya Oke guys Buat kalian yang terhibur Sama video gue Gue minta bantuan kalian Jangan lupa Kalian like Comment Dan subscribe Video gue sebanyak-banyaknya Biar gue makin semangat Bikin kontennya Sampai ketemu di video selanjutnya Oke Thank you This year Dah Mantap